Assalamualaikum, saya Ibu Dewi Dian mau bertanya Apa benar sahabat Rasul yang menjadi khalifah dibunuh oleh seorang penghafal Al-Quran Mohon penjelasannya, terima kasih, wassalamualaikum Waalaikumsalam, Ibu Dian jadi memang pada tahapan sejarah Islam Itu ada yang disebut dengan amul fitnah Atau terjadi fitnah kubro di kalangan umat Islam Yaitu ketika wafatnya Usman bin Affan Dan kemudian beralih kepada Ali bin Abi Talib Nah ini fitnah kubro ini melahirkan beberapa golongan Di antara umat Islam sendiri yang saling mengkafirkan Nah peristiwa yang paling dahset ketika itu Ketika pasukan Muawiyah bertempur dengan pasukan Ali Pasukan Muawiyah itu mengambil Al-Quran dan kemudian menusuk Al-Quran pada ujung tombaknya Dan mengatakanlah hukma illallah Tidak ada hukum kecuali Allah Untuk menghentikan perang Ketika itu berhenti perang tetapi yang terjadi justru umat Islam terjadi perpecahan firkoh-firkoh Salah satunya adalah mereka yang mengikut Ali atau fanatik kepada sahabat Ali menjadi kelompok syia Mereka yang tidak suka semuanya atau mengkafirkan semuanya termasuk benci kepada Ali Itu namanya kelompok khawarij Nah kelompok inilah kelompok khawarij inilah yang kemudian ada salah seorang Melakukan rekayasa untuk membunuh para tokoh-tokoh yang ada Waktu itu termasuk Muawiyah Ali, Amru bin As Nah tetapi yang berhasil ketika itu adalah Ali bin Abi Talib Muawiyah selamat karena memang tidak sholat subuh Amru bin As demikian juga Nah konon pembunuh Ali atau Abdurrahman bin Muljam itu orang yang khusyuk Atau orang muslim yang baik bahkan hafal Al-Quran Masalahnya ketika itu adalah peristiwa yang memang terjadi Ini menjadi pelajaran buat kita ketika umat Islam saling mengkafirkan Nah era ini kita melihat umat Islam bahkan sesama Islam mulai lagi saling mengkafirkan Nah kalau saling mengkafirkan ini kemudian ditindaklanjuti dengan aksi Atau menghalalkan tindakan kekerasan Seperti bom, menyakiti yang lain, membunuh yang lain Itu terulang peristiwa yang lalu Dimana antar umat Islam terjadi saling bunuh Terjadi teror Apa yang terjadi di Indonesia Misalkan bom meledak yang melakukan umat Islam Yang meninggal pun umat Islam Yang terkena bom juga umat Islam Oleh sebab itu pada bulan yang suci ini Kita tempatkan Al-Quran kembali Bukan sebagai alat untuk berpolitik Seperti Muawiyah Atau Amrubin As ketika Melancapkan Al-Quran di ujung tombaknya Dengan mengatakan Kita kembali ke Al-Quran Tidak ada hukum kecuali Al-Quran Nah tetapi yang kemudian terjadi Justru itu hanyalah taktik politik Yang kemudian terjadi Tragedi-tragedi berikutnya Saya ingin di Indonesia ini Kalau kita sudah mengikatkan pada satu Kesepakatan bersama dengan negara Kesatuan Republik Indonesia Dimana Pancasila yang menjadi Ruh kita hidup bersama Maka disitu kita posisinya Jadi umat-umat yang berbeda Agama, suku, ras Itu diikat dalam satu kekuatan Untuk bersama-sama membangun kedamaian Kalau itu yang dipertentangkan Kalau dasar negara kemudian lagi dipersoalkan Kalau dasar negara Pancasila ini Mau diganti Kalau NKRI dianggap sebagai tohut Maka yang terjadi Perpecahan kembali Maka yang terjadi Ada kelompok-kelompok yang kemudian Merongrong negara Dan ini tidak boleh terjadi Di negara Indonesia Jadi Ibu Dian Agama Agama Islam maupun agama apapun Kerap kali dijadikan alasan Untuk melakukan Tindakan-tindakan Yang justru Bertentangan dengan Tujuan beragama Yaitu kedamaian Sedangkali agama juga Dijadikan alasan Untuk melakukan kekerasan Padahal agama turun Untuk memberikan kedamaian Dan demikian juga Al-Quran turun Untuk menjadi petunjuk Dan rahmat Bagi sekalian alam Selaku umat Islam Yang mempercaya Al-Quran Sendaknya Setiap tingkah Dan perilakunya Memberikan Kedamaian Tidak hanya Bagi umat Islam Tetapi Rahmatan Lil'alamin Memberi Nebarkan kasih sayang Kepada Seluruh alam Jadi Ibu Dian Sekali lagi Peristiwa sejarah Pada masa lalu Itu Menjadi pelajaran Buat kita Umat Islam Agar Tidak terulang kembali Pada era sekarang Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton